Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone How are you today? Hopefully you are fine at home By the way today we gonna learn about Globalization Globalization But before we continue our lesson today Michelle will try to tell you Poin-poin apa saja Yang akan kita pelajari Di bulan ini Okay So the first is Definition of Globalization Definition of Globalization And the second is How to save prices How to save prices How to save prices And the third is Promotion Activity Promotion Activity Promotion Activity Jadi kalian harus menguasai Bagaimana cara Menyebutkan uang dalam bahasa Inggris Dan kalian juga harus menguasai Cara mempromosikan produk Dalam bahasa Inggris Begitu ya And the fourth is And the fourth is Selling and Buying Activity Selling and Buying Activity Selling and Buying Activity First of all Miss J would like to ask you What is Globalization? What is Globalization? What is Globalization? Dengan Bahasa Indonesia Please tell me Yes, that's right Globalization adalah Sebuah proses ketika kita Bisa bertukar Product Cara pandang Ide Maupun Budaya Dari negara kita Ke negara yang lain Or in English We say it as Globalization is the process When we can exchange The product Idea Point of view Or even culture From our country To another country Good job everyone Namun Untuk materi How to save prices And Promotion activity Silahkan simak Di slide-slide berikut ini Ok? Now We will learn about How to save prices How to save prices How to save prices But Sebelum kita Belajar Mengenai Penyebutan Harga Miss J ingin Memastikan Bahwa kalian Sudah bisa Mengucapkan Angka-angka Dalam Bahasa Inggris Dengan baik Dan benar Kenapa sih Miss J? Kok kita Disuruh Belajar tentang Angka lagi? Nah Belajar dari Pengalaman sebelumnya Masih ada Beberapa anak Yang Masih kurang bisa Mengucapkan Angka dalam Bahasa Inggris Dengan baik Dan benar Entah itu Dalam segi pengucapan Maupun Tulisan Jadi Miss J harap Kalian Menulis Angka-angka Yang Miss J sebut Di slide Kali ini Oke Langsung saja Everybody Please repeat After Miss J Zero Zero One Two Two You don't need to read W here So just Two Three 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 Four Five Six Seven Eight 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 Nine 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 Ten 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 Eleven Seven Twelve Twelve Thirteen Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Nineteen Thirteen Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventy Eighty Nineteen Kenapa sih, Miss J? Kok hanya puluhan saja yang disebutkan? Karena ketika kalian ingin For example, ketika kalian ingin bilang angka dua puluh lima You just need to say Twenty Five One more Empat puluh lima Berarti seperti ini Forty Five Seperti itu ya Okay Do you understand? Good job, everyone The next theme is How to say a price How to say a price Ketika ada Angka seratus rupiah You can say One hundred rupiah Everybody please repeat after Miss J One hundred rupiah One thousand rupiah Untuk penyebutan seribu rupiah Untuk penyebutan seratus ribu You can say One hundred thousand rupiah Seratus ribu rupiah Wah, gampang sekali ya Satu juta So, one million rupiah Jadi, ketika kalian ingin Mengucapkan harga dalam bahasa Inggris Especially, tentang mata uang di Indonesia Kalian harus Membedakan terlebih dahulu Mana yang ribuan Dan mana yang ratusan Contohnya Seribu Lima ratus Jadi, ditulis dulu Seribu apa? One thousand Lima ratus Five hundred rupiah Dan ketika kalian ingin menyambungkan Ribuan dan ratusan Kalian memerlukan Kata N disini Jadi, ribuan N ratusan Seribu One thousand N Five hundred rupiah Kalau Dua ribu Empat ratus Gimana, Miss? Jadi, dua ribu Apa? Yes Good job Two thousand And Four Hundred Rupiah Gampang, kan? One more Dua belas ribu Seratus Seratus Ribuannya yang mana? Dua belas ribu Dulu Berarti, gimana? Twelve Thousand Nah, dipisahkan dengan N N One hundred rupiah Kalau dua belas ribu Dua ratus Gimana, Miss? Ayo Do you know it? Yes Good job Dua belas ribu apa? Twelve Thousand And Two Hundred Rupiah Duh, sekarang Dua puluh lima ribu Nah, karena tidak ada ratusannya Kalian hanya Kalian hanya Mengucapkannya seperti biasa Dua puluh lima apa? Yes Twenty five Thousand Rupiah Delapan puluh delapan ribu Gimana, Miss? Berarti, gimana? Yes Good job Dulu Eighty-eight Tausen Rupiah Sekarang Seratus dua puluh lima ribu Seratus apa? Seratus Dua puluh lima ribu Berarti, gimana? One hundred And Twenty five Tausen Rupiah Jadi, seratus Dulu Dan, dua puluh lima ribu Rupiah Contoh lagi Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah Berarti, gimana? Three hundred And Fifty Tausen Rupiah Begitu, ya? Kalau, sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah Gimana, Miss? Berarti, gimana? Nine hundred And Ninety Nine Tausen Rupiah Seperti itu Do you understand? Yes Good job Oke Karena, sebelumnya We already learned About How to save a price Now, let's Practice it Di sini, Miss J Mempunyai beberapa soal Mengenai Harga Jadi, simak Soal-soal berikut ini Kalian jawab dari rumah, ya? Oke Oke Number one Tiga puluh lima ribu rupiah How to say it in English? Please tell me Yes Good job Tiga puluh lima Tiga puluh lima Terti-five ribu Tausen Rupiah Good job, everyone Number two Seratus lima puluh ribu rupiah How to say it in English? Yes Please tell me Please tell me Yes Seratus lima puluh ribu rupiah Berarti gimana? One hundred and fifty thousand rupiah Good job, everyone Number three Number three Dua ratos tiga puluh lima ribu rupiah How to say it in English? Please tell me Yes Good job Dua ratos 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 Tausen Rupiah Number four Delapan puluh delapan ribu rupiah How to say it in English? Please tell me Yes Good job Eighty-eight tausen rupiah The last one Dua ratos Rupiah Tujuh pullas ribu lima ratos How to say it in English? Please tell me Yes That's true Seventeen thousand Dua ratos Dua ratos Rupiah Dan 500 rupiah 17.500 rupiah Seperti itu ya Good job everyone Oke, the next thing is promotion activity Promotion activity Ketika kalian ingin mempromosikan sesuatu Of course you need to have a product And just imagine this is our product Kenapa kok harus berhati Miss J? Karena seperti yang kalian ketahui Globalization is the process ketika kita bisa bertukar produk Ide, budaya, dan lain-lain Jadi, disini Miss J ingin mengangkat topik yang biasanya negara kita ekspor Ke negara lain Yaitu batik kita Oke Lalu Sebelum kita mempromosikan batik Kalian harus mempunyai satu produk batik Pasti kalian punya kan Produknya bisa apa saja Miss J? Bisa abatik dress Abatik shirt Abatik t-shirt Abatik blues Abatik bag And abatik puzzle case Terserah tergantung apa yang kalian punya Dan Sebelum mempromosikannya Miss J ingin kalian Membuat promotion text Seperti ini Jadi, setelah kalian mempunyai produk Kalian harus describe the product Kalian harus mendeskripsikan produk kalian Dan disini ada kata-kata yang dapat menarik pelanggan Agar tertarik terhadap batik kalian Contohnya Unique pattern Wah Wonderful pattern Colorful And fresh color Lalu setelah kalian mendeskripsikan produk kalian Kalian bisa sedikit memuji pelanggan tersebut Jadi, pelanggan tersebut Akan tertarik Membeli batik kalian Karena mereka akan berpikir bahwasannya Batik kalian dapat membuat mereka lebih menarik lagi Dan disini ada kata-kata pujian Yang bisa menarik perhatian mereka Contohnya We'll make you look stylish Wah We'll make you look so cool We'll make you look so luxurious And terakhir We'll make you look so stylish Mungkin ini digunakan ketika produk kalian adalah pencil case Ya Akan membuat alat tulis kalian rapi Seperti itu Dan disini Miss J juga sudah menyiapkan promotion text Format promotion text Jadi, kalian hanya perlu Mengganti Kata-kata yang Miss J garis bawahi Dengan produk dan kondisi produk kalian Miss J contohkan ya Here I have Semisal produk Miss J adalah A batik plus Jadi Here I have a batik plus That comes from Indonesia As you can see This batik plus Okay This batik plus Has uniqueness Such as Has Sekarang kalian harus mendiskripsikan Produk kalian Karena batik Miss J mempunyai Pattern yang unik Yang unik Jadi Miss J akan bilang Has unique pattern And colorful Karena warna batik Miss J Colorful This batik dress Also Nah sekarang Berikan pujian kepada pelanggan kalian This batik dress Also Will make you Look so cool Seperti itu Apakah kalian bisa Membuat promotion text Seperti ini Kalian hanya perlu mengganti Kata-kata yang Miss J garis bawah ini Bisa ya Kalau bisa Silahkan buktikan Di Latihan soal Hari ini Okay I think that's all for today Thank you for your attention And don't forget To do your homework Miss J tunggu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next week Bye bye Bye